Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang PPKN Yaitu tentang penerapan Pancasila di lingkungan sekitar Nah, 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 kali ini kita sudah memasuki subtema 3 ya Di tema 1 Pertama-tama kalian buka bukunya pada halaman 109 Subtema 3 halaman 109 ya Di situ ada gambar Udin dan teman-temannya sedang ngapain anak-anak? Ya, mereka yaitu sedang berdoa sebelum pulang Nah, anak-anak Selanjutnya kalian buka bukunya pada halaman 110 Di sini kita harus menulis contoh penerapan sila pertama dan juga sila kedua Kita fokus sama sila pertama dulu ya Yaitu satu Berdoa sebelum pulang seperti yang dilakukan Udin dan teman-temannya tadi Kenapa kok ini merupakan sila pertama anak-anak? Karena ini berhubungan dengan Tuhan Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan Berdoa sebelum pulang Nah, jika kita lihat kelima contoh ini berarti sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan kita Untuk sila kedua yaitu Menghormati orang tua Menghargai teman Menolong orang lain Tidak membeda-bedakan teman Dan yang berakhir adil kepada teman Nah, anak-anak Dari contoh-contoh ini dapat kalian lihat Ciri-ciri yang kedua yaitu Menghormati Menghargai Menolong Serta adil Itu merupakan ciri-ciri sila kedua Kalian ingat-ingat ya Ciri-cirinya ada apa aja anak-anak? Menghormati Menghargai Menolong Adil Dan juga tidak membeda-bedakan teman Itu kata kuncinya ya Menghormati misal ya Bisa menghormati Menghormati guru Menghormati orang yang lebih tua Menghargai siapapun Pokoknya kalian hafalkan kata kuncinya Selanjutnya kalian buka halaman 111 Disitu ada dua gambar Gambar pertama yaitu Ada percakapan Aku lupa membawa bekal Mari makan bekalku bersama-sama Untuk yang kedua yaitu Edo dan Udin Udin dan Edo bermain bersama Meskipun berbeda agama Nah kira-kira Apabila disuruh memberi tanda jentang Pada gambar yang sesuai sila kedua Kira-kira mananya di jentangan anak Ingat kalau sila kedua tadi apa kata kuncinya? Menghormati Menghargai Menolong Adil Dan tidak membeda-bedakan teman Untuk yang pertama yaitu Nah itu Mereka saling berbagi ya Berarti tentang apa anak-anak? Tidak membeda-bedakan teman Yang kedua juga Edo dan Udin saling berbagi Meskipun berbeda agama Mereka juga tidak membeda-bedakan teman Berarti keduanya diberi tanda jentang Selanjutnya yaitu dibuka alaman 126 Disitu ada bacaan Ayo kita baca bersama-sama ya Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji Perbuatan tersebut sesuai dengan Pancasila Sila ketiga Sudah dibaca kan? Nah disini ada kata kunci dari sila ketiga anak-anak Berarti kata kuncinya apa anak-anak? Saling memaafkan Menjaga persatuan Nah Kata kuncinya yaitu Nomor satu yaitu Menjaga persatuan Nah kalau kita Ditanya apa bunyi sila ketiga Yaitu apa anak-anak? Persatuan Indonesia Nah sudah diingat ya Sekarang dibuka bukunya alaman 126 Disitu ada tabel Dan kita diminta untuk memberi tanda jentang Pada setiap pernyataan yang sesuai Ayo kita lihat Kalian pegang pensil ya Jangan lupa kalian tandai juga buku paketnya Satu Melakukan piket kelas bersama-sama Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai ya Dua Hanya mau berteman dengan teman satu suku Sesuai atau tidak anak-anak? Jelas tidak sesuai Kita tidak boleh membeda-bedakan teman Tiga Melakukan upacara bendera dengan tertib Sesuai ya Empat Menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda suku bangsa Nah kalau berbeda suku bangsa dan saling tetap bersama berarti dia sudah sesuai Selanjutnya dibuka buku paketnya pada halaman 127 ya Nah disini diminta untuk menulis contoh pengamalan sila ketiga Pancasila Satu Rukun dengan teman atau anggota keluarga Dua Bangga menjadi warga negara Indonesia Tiga Menggunakan produk dalam negeri Dan yang keempat Memaafkan orang lain agar tetap rukun Nah anak-anak dari ketiga contoh maaf Maksudnya keempat contoh ini Dapat kita simpulkan bahwa Pengamalan dari sila ketiga yaitu yang berkaitan dengan persatuan Jadi dimana kegiatan yang bisa mempersatukan orang-orang ya Paham ya Selanjutnya yaitu pada halaman 129 Disitu ada bacaan Mari baca bersama-sama ya Ikuti garis yang ada pada layar Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional Nah anak-anak pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa mereka sedang melakukan diskusi Nah diskusi tadi kira-kira Melambangkan sila keberapa anak-anak? Iya sila keempat Sekarang kita lihat pada buku paket halaman 130 Disitu ada contoh beberapa lagu yang akan dinyanyikan Nah untuk dipilih Maka kita harus melakukan voting atau pengambilan suara Agar tahu mana lagu yang lebih banyak dipilih ya anak-anak Nomor 1 ada Bagimu Negeri Ternyata mendapatkan 4 suara Nomor 2 ada Garuda Pancasila mendapatkan 3 suara Yang ketiga Hari Merdeka mendapatkan 2 suara Lagu Indonesia Pusaka mendapatkan 5 suara Lagu Maju Tak Gentar mendapatkan 1 suara Dan dari Sabang sampai Merauke mendapatkan 6 suara Nah ini namanya pengambilan suara ya anak-anak Dari pengambilan suara ini kita akan memilih Lagu mana yang paling banyak dipilih Kalian lihat saja jumlah totalnya Disitu ada angka 4, 3, 2, 5, 1, dan 6 Kira-kira lagu mana yang paling banyak dipilih ya anak-anak Ya lagu dari Sabang sampai Merauke Karena ada 6 orang yang memilih Yaitu paling banyak yang memilih ya Sekarang dibuka bukunya halaman 130 Disitu ada bacaan mari kita membaca Para siswa bermusyawara menentukan lagu dan petugas upacara Hal itu sesuai dengan pengambilan sila keempat Pancasila Pembagian petugas dilakukan secara adil Hal itu sesuai dengan pengambilan sila kelima Pancasila Nah anak-anak kita lihat contoh yang pertama Yaitu para siswa bermusyawara menentukan lagu dan petugas upacara Ada kata-kata musyawara Kalau musyawara tadi sama kayak diskusi kan Berarti dia sesuai sila keempat Berarti kata kunci dari sila keempat yaitu musyawara atau diskusi Paham ya? Sekarang contoh yang kedua Pembagian petugas dilakukan secara adil Adil Karena tugas dan adil berarti ini sesuai sila kelima Nah anak-anak kata kunci untuk sila kelima ini apa sih? Kata kuncinya yaitu Kerjasama, gotong royong, dan adil Itu kata kuncinya Kata kuncinya tadi apa anak-anak? Kerjasama, gotong royong, dan juga adil Nah selanjutnya dibuka alaman 131 ya Disitu ada contoh pengamalan sila kelima Ingat tadi berkaitan dengan gotong royong Kerjasama, dan juga keadilan ya Satu, gotong royong membersihkan kelas Dua, membagi tugas pekerjaan rumah dengan anggota keluarga Berarti nomor dua ini tentang adil ya Dan yang ketiga menghargai hasil karya orang lain Ini juga termasuk adil Sekarang halaman 132 tetap ya Yaitu contoh kedua Contoh pengamalan sila keempat Satu, berdiskusi memilih ketua kelas Dua, berdiskusi memilih laku untuk pacara bendera Tiga, berdiskusi menentukan jadwal tiket Nah ingat contoh dari sila keempat yaitu Tentang diskusi atau musyawal Rahfam ya anak-anak? Sekarang dibuka bukunya halaman 133 Nah disitu kita diminta untuk Menulis contoh penerapan dari sila kelima dan juga keempat Keempat dulu ya Satu, musyawara memilih ketua kelas Dua, berdiskusi menentukan menu masakan dengan keluarga Tiga, berdiskusi menentukan waktu liburan Empat, mendengarkan pendapat orang lain Lima, tidak memaksakan kehendak orang lain Sekarang sila kelima ya Satu, membagi tugas tiket secara adil Dua, membagi tugas pekerjaan rumah dengan anggota keluarga secara adil juga Tiga, ketika bermain kita membagi kelompok secara adil Empat, menghargai karya orang lain Dan kelima, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah Ini kalian catat di buku paket halaman 133 ya Agar tidak lupa Sudah cukup sekian penjelasan dari buku guru Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar ya Wassalamualaikum